Bukan aku, tapi Tuhanku Yesus, Ditinggikan dan dipermuliakan, Patutur pikiran pergantanku, Bukan aku, mainkan nyatakanmu. Bukan aku, tapi Kristus, Kristus takkan berubah. Dalam mulam Yesus perantara, Takhtak Kristus takkan berubah. Bukan aku, tapi Tuhanku Yesus, Bekerja dan derita bagimu. Ku rela melakukan kehendakku, Selalu bersekutu denganku. Bukan aku, tapi Kristus, Kristus takkan berubah. Dalam mulam Yesus perantara, Tata Kristus tetap kekal. Hanya Kristus, pengharapan hidupku, Hanya Kristus pahala muliaku. Hati ku puas, Semoga Tuhan pun puas karenaku. Tata Kristus, pengharapan hidupku. Bukan aku, tapi Kristus, Tata Kristus, pengharapan hidupku. Tata Kristus, pengharapan hidupku. Tata Kristus, pengharapan hidupku. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu sosial sekalian. Kita bertemu lagi di The Morning Devotion dari IREC Europe. Hari ini saya mungkin bukan bahas dari satu bagian spesifik firman Tuhan tertentu, tapi ada bagian firman Tuhan yang kita akan tetap baca. Tapi terutama dari pembahasan dari tulisan seorang spiritualis luteran namanya Johan Arn yang sangat berpengaruh. Kita mau coba melihat beberapa bagian daripada tulisan dia. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk pagi hari ini, siang hari ini di mana Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk kembali belajar. Merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berkati supaya apa yang kami renungkan ini boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami. Kau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Kami berdoa supaya firman Tuhan sungguh sekali lagi membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin menyenangkan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam anugerah dan pertolongan rohmu yang kudus, dan berkati sepanjang renungan ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya agen Johan Arndt ya. Johan Arndt seorang pripietis. Dia sangat mempengaruhi gerakan pietisme di Jerman di dalam waktu-waktu yang berikut. Dan dia adalah seorang luteran. Ada tulisannya yang sangat terkenal, itu atau kalau tersebut bahasa Indonesia Empat buku tentang kekristenan yang benar, atau kekristenan yang sejati. Ya, ini adalah buku yang sangat devotional, itu buku devotional. Nah, di dalam konteks yang di alami oleh Johan Arndt, di situ dia melihat kebahayaan daripada perdebatan-perdebatan seputar ortodoksi, di dalam zaman Johan Arndt. Itu seperti kita tahu ini ya, ada yang namanya orang-orang luteran ortodoks gitu. Luteran ortodoks, mereka merasa menjaga, mewarisi ajaran yang ketat, yang benar, yang setia, yang apa yang diajarkan oleh Luther dalam hal ini ya. So, luteran ortodoksi gitu. Tetapi terus kemudian Arndt ini di dalam pergumulan hidupnya, dia mendapati bahwa ya ternyata mereka ini lebih suka, lebih tertarik menjaga apa ya, keketatan ini ortodoksi, tapi nggak memperhatikan, nggak peduli dengan kehidupan yang apakah itu merefleksikan karakter Kristus atau tidak, misalnya seperti ini ya, kerendahan hati, kelemah-lembutan, kesabaran gitu ya. Ini bagian-bagian yang somehow di-bypass gitu. Mereka yang penting pokoknya ini apa, keketatan ortodoksi saja gitu. So, ada, persoalan ini selalu terulang ya, di dalam gereja Tuhan, semacam apa ya, ultra intelektualisme gitu, semacam gambaran ini apa, intellectual Christianity, tentu nggak ada yang salah dengan being intellectual, bukan itu maksudnya ya, kita kan harus bisa mengartikulasikan teologi dengan baik, itu juga panggilan kita. Tapi poinnya bukan di sana sih ya, tapi poinnya itu jadi, oh ya, ultra intelektualis gitu ya, dan kemudian nggak mempentingkan Christ-likeness ya. Padahal kan nggak harus, harusnya kan itu bukan sesuatu yang benturan ya, kita bisa menjadi orang Kristen yang berdanggu jawab di dalam artikulasi teologi kita gitu, tapi juga menekankan Christ-likeness. Kan bukan sesuatu yang nggak compatible gitu, bukan sesuatu yang harus di-separate gitu. Tapi entah bagaimana di dalam sepanjang sejarah gereja, seringkali terjadi hal-hal seperti ini ya, orang-orang yang again atas nama ortodoksi, terus kemudian akhirnya ya, nggak menyatakan, nggak merefleksikan kehidupan, makin lama makin menyerupai Kristus, dan Anne sangat terganggu ya, dia merasa terpanggil untuk menulis buku ya tentang pentingnya ini ya, hidup yang diubahkan jadi semakin saleh ya, semakin menyerupai Kristus tanpa membuang pentingnya teologi ya. Sudara ini memang adil tadi saya mengatakan dia seorang luteran, tapi ya saya percaya bukunya ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang dan denominasi apapun ya, entah Sudara orang luteran atau bukan gitu, kita bisa tetap diberkati melalui tulisan ya dari Johan Anne ini ya, ada terjemahan bahasa Inggris ya, on true Christianity ya, ini buku yang cukup klasik gitu. So ya, kita akan mencoba melihat bagian ini ya, bagian awal dari tulisannya. di situ kalau kita melihat dari chapter yang pertama ya, buku pertama, chapter pertama, menarik di situ Anne sebetulnya itu memulai dengan doktrin manusia ya, memulai dengan doktrin manusia, jadi dia mulai dengan pembahasan tentang image of God. Bentar ya, saya cari ini apa. Nah ini, judul bahasa Inggris ya di chapter satu, ini buku satunya dulu ya, buku satu itu, wherein true Christianity sincere sorrow for sin, repentance faith, and the holy life of the true Christian are considered. Nah dari judulnya sudah bisa melihat di sini ya, Anne di dalam buku yang pertama, ini mementingkan repentance ya, tentang pertobatan ya. Nah lalu terus kemudian di dalam buku pertama, chapter pertama ya, dia mulai membahas tentang the image of God in man, showing what the image of God in man is. Yes. Jadi dia mulai dengan manusia saya, dan ya ini kita nggak gampang-gampang ya saya bisa mengategorikan, mengatakan orang kalau membahas buku teologi atau doktrin, kalau yang apa itu, mulai dengan manusia itu ya itu liberal gitu ya, kalau yang ortodoks itu mulai dengan Allah, terlalu ini ya saya, terlalu apa itu, sangat ini ya, apa itu, gegabah saya kalau kita memutlakan hal seperti itu. Karena art misalnya, dia mulai dengan doktrin manusia, dia mulai dengan image of God, tapi by no means sudah dan saya bisa menuduh dia liberal dalam bagian apa ya, dia liberal gitu. Ada keindahan ya, sudah di waktu kita memulai ini ya, tulisan devotional itu mulai dari manusia, ini bukan terus kemudian menjadikan manusia sebagai center, menjadi human center, jadi antropocentris atau apa, terus kemudian Tuhan itu juga direduksi berdasarkan antropologi dan seterusnya, dan seterusnya ala Feuerbach ya, yang nggak harus seperti itu sih. tapi ini bisa menjadi satu pendekatan yang legitim, akhirnya terus membawa kita kepada Yesus Kristus, dan itu juga yang dilakukan oleh Arn dia di sini gitu. Karena waktu dia mengajak kita membaca bersama dengan dia, ya ajaran Alkitab tentang image of God, itu dia menggambarkan ciptaannya mula-mula, itu ya positif, misalnya dalam kalimat pertama dikatakan, the image of God in man, is the conformity of the soul of man, of his spirit, mind, of his understanding and will, and all of his faculties and powers, both bodily and mental, to God and the Holy Trinity. Sudah di dalam kalimat pertama, langsung masuk Holy Trinity bahkan di sini ya, conformity of the soul of man, yeah, spirit, mind, understanding, will, of all his faculties and powers, bodily and mental, conformity to God, and the Holy Trinity. Jadi di sini saja sudah bisa melihat bahwa, kita nggak bisa membicarakan doktrin manusia, image of God, without God, lah namanya saja sudah image of God. Tapi apa itu sudah image of God di sini dalam pengertian ini? Klasik sudah pembahasannya, mungkin bukan sesuatu yang baru untuk kita. Kalau di dalam teologi modern, itu kan ada pembahasan tentang ini ya, twofold, ini konsep klasik, twofold image konsep, yaitu formal, formal and material. Formal, structural, dan material. Di sini di dalam konsep, meskipun Arn nggak menggunakan istilah ini ya, tapi juga dia membahasnya, ada kemiripan kalau nggak mau dibilang sama ya, dengan konsep twofold image ini. Tentang kontennya ya, tentang materialnya di sini, saudara kalau membaca di dalam buku 1, titik 1, titik 2, di situ saya baca ya, It is evident therefore that when man was created, the image of the Trinity was impressed on him, in order that the, nah ini terus kemudian ada tiga sih ya, the holiness, righteousness, and goodness of God, might shine forth in his soul. Holiness, righteousness, and goodness. Jadi memang biasanya di dalam pembicaraan ini ya, kayak Calvin dan sebagainya, bukan cuma Calvin sih, tapi juga teolog-teolog yang lain gitu, lebih mengikuti tradisi Kolose dan Ephesus kan ya, Kolose dan Ephesus itu, tiga itu yang ditekankan kan, holiness, righteousness, lalu true knowledge kan ya, true knowledge, true holiness, true righteousness, true knowledge. Tapi di sini Arn, yang diangkat adalah, holiness, righteousness, and goodness. ya ini bukan berarti terus kemudian nggak ada tempat, di dalam pemikiran Arn untuk true knowledge tetap ada, tapi ya di sini kalau sudah membaca di titik 2, ini yang diangkat justru goodness gitu, ini menarik ya, holiness, righteousness kita sudah sering membahas, goodness ya, sebagaimana ya alat ritunggal itu baik ya, maka kita juga harusnya di dalam kehidupan ini, merefleksikan kebaikan, tapi kita tahu kemudian setelah jatuh di dalam dosa, manusia ini ya, kehilangan dia rusak ya, holiness, righteousness, and goodness, di sini dia nggak bisa memancarkan lagi, jadi unholy, unrighteous, dan evil, instead of good ya. Nah ini aspek yang dikatakan sudah ya, bicara tentang aspek material ya, itu kontennya di sini, kontennya. lalu formal ya, aspek formal, defuse abundant light through his understanding will and affections. So, understanding will affections, ini kan berarti kita membicarakan tentang aspek formal ya, atau struktural gitu. Understanding will affections, nah ini juga, waktu manusia itu jatuh dalam dosa ya, bukan berarti terus dia nggak ada understanding lagi, bukan berarti dia nggak punya apa ya, namanya kehendak sama sekali. memang di dalam teologi reform, di dalam teologi Lutheran juga, saya bicara tentang bondage of will, lalu bicara tentang free will, atau lebih tepat, free choice, yang tidak ada lagi gitu. Tapi bukan berarti kehilangan sama sekali free will, di dalam arti bahwa apa yang dilakukan manusia itu, tetap dilakukannya dengan bebas, dan adalah pilihannya sendiri gitu ya. So, itu nggak pernah hilang. Kalau manusia itu pun hilang, maksudnya waktu berbuat jahat pun, itu bukan dari kehendak, kehendak dia gitu, tapi sesuatu yang dipaksakan, ya Calvin misalnya mengatakan ya, dia nggak boleh dihakimi kalau seperti itu. Jadi, kita mesti membedakan ya, antara free choice, free will, di dalam istilah yang misalnya dipakai dalam terjemahan Fort Lewis Battles itu. Free will sih nggak hilang, free choice yang hilang sebetulnya. free will dalam pengertian free choice, maksudnya memilih Allah, terus kemudian memilih untuk beriman, nah itu hilang betul dalam hal ini. Tetapi waktu melakukan kejahatan, free will itu tetap ada, bukan nggak ada gitu. Manusia melakukan kejahatan nggak bebas kok, dari dirinya sendiri gitu, dan karena itu juga dia dihakimi. So, waktu kita membahas bagian ini, ini bicara tentang aspek formal, struktural, understanding will affections. Nah, cuma tentu saja, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, itu understanding-nya kacau, dia understanding-nya bukan lagi diisi dengan true knowledge of God, lalu terus kemudian will and affections, kadang-kadang dijadikan satu di sini ya. Will and affections, dia tidak lagi mengasihi Allah, tidak lagi menjadikan Allah sebagai objek kasih yang paling tinggi, tapi dia mulai mencintai dunia ini, dia mulai mencintai diri ya, mulai mencintai egonya sendiri, sehingga ya, meskipun secara formally, structurally, manusia masih bisa disebut image of God, tapi kontennya ini ya, sudah rusak gitu, sudah tercemar ya, holiness, righteousness, goodness itu. Manusia tidak lagi menjadi holy, righteous, good, tetapi unholy, unrighteous, dan evil ya. Sudah melihat di sini, pendekatan daripada Johan Arn, itu justru mulai dengan image of God ya, lalu terus kemudian, kalau sudah teruskan dalam bahasan berikutnya, bicara tentang kejatuhan manusia ya, dan bagaimana di dalam Kristus, image of God itu di restored. Nah disitulah terus kemudian, Arn itu sangat menekankan pentingnya repentance ya, yang kita nggak bisa overemphasize, repentance. Mari kita membaca, di dalam Alkitab, ini perkataan dari Yohanes Pembaptis, dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita membaca misalnya dari Markus 1, ayat 14-15. Markus 1, 14-15. Saya baca dua ayat ini. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilee yang memberitakan Injil Allah. Yesus datang ke Galilee ya, memberitakan Injil Allah. Apa itu? Isinya, katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini sih ya, satu apa ya, very concise gitu ya. Tentu kita, ya nggak bisa hanya menggali dengan ayat ini saja gitu. Tapi dari ayat ini saja ya, itu sudah memberikan satu apa ya, penggambaran yang sangat condensed and concise gitu. Waktu di sini dikatakan ya, apa itu Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus ya. Sudah membaca tema ayat 15 ya, ada kegenapan waktu ya, ada kegenapan waktu, ada kerajaan Allah ya, yang sudah dekat, dekatnya kerajaan Allah, atau kerajaan Allah yang sudah dekat. Lalu ada undangan pertobatan ya, dan undangan percaya kepada Injil. Ini Yesus ya, sedikitnya ada empat ini gitu. Kita nggak bisa hanya bicara, percaya kepada Injil saja Yesus ya, nggak bisa gitu. Itu nggak komplit Yesus ya, menurut bagian ini. Ya apalagi kalau kita consider, secara kepenuhan biblical teologi yang lain Yesus ya, dari bagian ini saja Sudah tahu ini nggak komplit, kalau kita bilang Injil itu hanya undangan percaya kepada Injil. Dan penekanan kita kan memang khusus tentang pertobatan. Jadi kita akan lebih menekankan bagian ini ya. Tanpa pertobatan ya, bagaimana orang itu akan sungguh-sungguh percaya kepada Injil. Dia nggak akan menghargai Injil. Injil buat dia sesuatu yang murahan. Injil akan menjadi sesuatu yang semacam entitlement, atau sesuatu yang lumrah, sesuatu yang taken for granted, dan selesai dan selesai gitu. Dia nggak akan betul-betul diubahkan oleh Injil. Karena nggak bener-bener ada, ini udah pinjam istilahnya art, yang dipakai juga oleh Paulus ya. Nggak ada sincere sorrow for sin. Nggak ada sih, nggak ada bagian itu. Bagian itu adalah bagian yang nggak hadir dalam kehidupan manusia ya. Sincere sorrow for sin. Nggak ada repentance ya. Nggak ada godly sorrow. Nggak ada. Sehingga akhirnya ya, bicara Injil. Ya oke, siapa yang nggak mau membicarakan tentang Allah yang penuh kasih. Bisa saja membicarakan Allah yang penuh kasih gitu ya. Tapi, jadi dangkal. Bukan cuma dangkal ya. Misleading. Karena, kasih Allah ya, itu, kita bicara tentang kasih yang menyelamatkan di sini ya. Bukan kasih umum maksudnya ya. Kita tentu bisa bicara tentang kasih dalam bentuk yang common, gris bisa saja gitu. Tapi, kasih yang menyelamatkan, itu dinyatakan oleh Allah, itu bukan tanpa pertobatan. Bukan tanpa pertobatan. Nah, ini sudah jangan salah mengerti seolah-olah, kalau begitu, pertobatan manusia berjasa dong. Karena kita bisa mengundang kasih Allah. Arn akan mengatakan dengan tegas bahwa, pertobatan itu adalah karya roh kudus ya. Karya roh kudus. Repentance. Itu, bukan, jasanya manusia gitu ya. Memang tentu melibatkan manusia, karena yang bertobat itu manusia. Tapi, repentance itu adalah, the work of the Holy Spirit. Saya baca ya, di dalam chapter 4, dia menulis seperti ini, tentang true repentance, di bahasi chapter 4. Repentance, or true conversion, is the work of the Holy Spirit, under the influence of which men, through the law. Sangat luteran. Acknowledge, bukan cuma luteran, tapi juga paulus ya. through the law, acknowledges his sin and the wrath of God, provoked against it, and earnestly mourns over his offenses, and then understanding through the gospel, the grace of God. By faith in Christ Jesus, he obtains the remission of his sins. Sudah perhatikan di sini ya, remission of sins, remissio peccatorum, ini bukan tanpa pertobatan, yang dikerjakan oleh roh kudus, yang adalah karya roh kudus. Kalau roh kudus, itu akan membawa kita percaya kepada Injil, melahirbarukan kita, membawa kita, mempersatukan kita dengan Christus, maka dia akan mengaruniakan juga, conversion, repentance. Repentance itu bukan karena, saudara yang hebat, saudara dan saya yang hebat, bukan, tapi ini adalah semata-mata pekerjaan Tuhan. Sola Grazia, Sola Spiritus Sangti ya di sini ya, Sola Spiritus Sangtus. Kita melihat di sini, pekerjaan roh kudus itulah yang memampukan saudara dan saya itu bertobat. Tapi Tuhan waktu mempertobatkan seseorang, waktu Tuhan itu membawa kita kepada kelahiran baru, itu bukan tanpa repentance. Nah menarik, soalnya kalau ini memang, hari ini kita nggak harus membahas Calvin, tapi kalau boleh relate dengan ini ya, Johannes Calvin, sudah akan membaca di dalam institut Zio, itu Calvin menggunakan istilah regeneration, regenerat Zio, kalau di dalam, apa ya, dokterin Injili klasik biasanya dipakai untuk bicara tentang lahir baru gitu kan ya, tapi di dalam vocabulary Calvin, regenerat Zio, itu dipakai bergantian dengan repentance ya, repentance gitu. Jadi bagi Calvin, itu yang disebut dengan regeneration, repentance, itu terus-menerus gitu. itu bukan satu titik momen ya, bukan satu apa ya, titik momen kelahiran baru gitu, tapi, tapi satu pertobatan terus-menerus sepanjang kehidupan orang percaya. Nah itu adalah tanda ya, tanda orang-orang yang memang truly regenerated ya, itu apa saya, keep repenting, mereka ini terus apa ya, bertobat gitu. itu menyatakan kehadiran roh kudus di dalam kehidupan ya gitu. Nah maka sudah ya, ini ya, penting ya di dalam kehidupan ini saudara dan saya, untuk ya terus di perbarui oleh roh kudus. Bagaimana roh kudus memperbarui? Ya ini sudah ya, kita melihat, kalau kembali lagi kepada ayat yang tadi kita baca gitu ya, ini kembali kepada Markus 1, kita melihat kegenapan waktunya, waktunya itu ada sekarang. Sekarang, kita ada pengertian kairos di sini gitu, kita tidak menunda-nunda waktu. Kita nggak akan mengatakan nantilah nanti gitu ya, toh masih ada waktu, ya itu kita nggak mengerti berarti gitu. Itu roh kudus sekali lagi ya, roh kudus kalau bekerja di dalam kehidupan manusia, dia akan menyatakan ini loh saya, kairos ya, pertobatan itu hari ini ya. Nah ini konsisten ya dengan, saya baca dalam surat Ibrani juga dikatakan, hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kapan? Hari ini saya hari ini. Bukan dikatakan hari ini kamu mendengar suaranya gitu ya, silahkan pikirkan gitu ya, mungkin dalam satu waktu, satu bulan lagi kamu boleh mengambil, enggak saya bukan satu bulan lagi ambil keputusan, bukan. Hari ini, hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sudara ini, kalau roh kudus bekerja ya, dia akan membawa kita kepada kesadaran kairos ini ya, kegenapan waktu, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat kerajaan Allah, datangnya kerajaan Allah. Kita tahu kalau di dalam ini apa, eskatologi kita biasa membicarakan kerajaan Allah ini already and not yet ya, tentu ada not yet ya, karena itu kita juga masih berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu gitu ya, menurut versi Matthius. Karena belum ya, kegenapannya itu belum nanti ya, waktu Yesus datang kembali, kedatangannya kembali, itu kerajaan Allah digenapi sepenuhnya. Tetapi, juga ada aspek already kan ya, di sini, sudah dekat ya, kerajaan Allah sudah datang. Nah ini berarti kita sudah bisa mencicipi ya, pemerintahan Allah di dalam dunia ini. Memang belum sempurna, masih ada perlawanan dari dosa, ya, dari kedagingan, dari iblis, setan, masih ada perlawanan. Tetapi, pemerintahan Allah ini ya, kerajaannya ini, sudah bisa dinikmati di sini dan sekarang. Maka sudah melihat di dalam panggilan Injil ini ya, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, selain bicara tentang kegenapan waktu, juga mengundang manusia, itu untuk masuk ke dalam pemerintahan kerajaan Allah, yang penuh dengan kasih karunia itu. Nah, seperti kita sudah sering membahas ya, sewaktu kita bicara tentang kerajaan Allah itu, ya, untuk mengerti dengan sederhana, sudah boleh benturkan dengan worldly empire, worldly empire, misalnya di dalam zaman Yesus ya, Roman Empire, Roman Empire, sudah pelajari saja gitu, Roman Empire gitu. Tipikal worldly empire, apa yang dikejar di sana gitu, ya, kebesaran manusia gitu kan misalnya ya. Human greatness, ya, itu tipikal worldly empire, ya, tapi kerajaan Allah itu gak tertarik sudah dengan human greatness, yang tertarik adalah, ya tentu saja kebesaran Allah, karena Allah yang memerintah gitu. di dalam Roman Empire, apalagi ya, itu menyatakan kebesaran yang kelihatan ya, yang secara fisik ya, secara material, karena memang ya manusia naturalis ya, materialis, gak percaya hal-hal rohani, gak peduli dengan itu. tetapi kerajaan Allah itu keindahannya seringkali dinyatakan, meskipun saya bukan mengatakan gak ada aspek visibilitynya sama sekali ya, tentu ada gitu, tapi seringkali dinyatakan itu di dalam hiddenness, kerajaan Allah, kehadirannya, hiddenness, invisible, belas kasihan gitu misalnya ya, belas kasihan, itu kan gak masuk sama sekali sudah di dalam worldly empire, apa urusan ya ya, Roman Empire belas kasihan, apa ya itu maksudnya, gak menarik sama sekali, itu narasi kerajaan dunia, belas kasihan, tapi di dalam kerajaan Allah itu ada belas kasihan. Dan seterusnya, kita waktunya sangat terbatas, jadi saudara, kita merenungkan kerajaan Allah yang sudah dekat itu seperti apa gitu ya, nah ini akan dibuka, kalau Johannes kan mengatakan, Johannes pasal 3 ya kan, dia mengatakan kecuali seorang itu lahir baru, kalau roh kudus gak bekerja, dia gak bisa melihat kerajaan Allah ya, jadi bisa melihat kerajaan Allah, ini sungguh-sungguh adalah pekerjaan roh kudus, tanda bahwa roh kudus itu melahir barukan seseorang, bahwa dia sungguh-sungguh lahir baru, ya dia tertarik dengan kerajaan Allah, dia tertarik dengan kerajaan Allah. Kalau di dalam kehidupan kita, kita tertarik dengan kerajaan dunia, dan gak peduli dengan kerajaan Allah, yang kita tertarik adalah aspek-aspek di dalam kerajaan dunia, seperti worldly empire, ini tanda-tanda besar, ini bener gak ada kelahiran baru, karena kalau roh kudus melahir barukan seseorang, dia memampukan orang tersebut melihat kerajaan Allah, dia melihat keindahan kerajaan Allah, itulah orang-orang yang dilahir barukan. Orang-orang yang gak dilahir barukan, di dalam dunia yang mereka lihat, cuma apa sih? kekuatan uang misalnya, harta. Buat dia, harta. Itu yang kelihatan. Harta. Banyaknya harta. Kekuasaan, takhta, power, dan sebagainya. Worldly power. Bukan power to serve, bukan. Bukan kuasa untuk melayani, tapi kuasa untuk jadi penguasa yang bosi misalnya, yang bisa menaklukkan, menggentarkan banyak orang, dan sebagainya. Ya ini worldly empire. Sekali lagi ya, kalau kehidupan seseorang dikuasai dengan hal-hal seperti itu, ya mungkin dia belum lahir baru. Karena orang yang lahir baru, tertarik dengan cerita kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Lalu, baru bicara tentang bertobatlah. Pertobatan. Pertobatan. Terus menerus. Karena apa sih? Arn akan mengatakan, ini sederhana sih, ini penjelasannya. Karena ya, kita ini di dalam kehidupan, setelah manusia jatuh dalam dosa, itu kan kita tidak lagi, atau kurang ya, mencerminkan sifat-sifat Allah. Sehingga, seringkali dalam kehidupan kita, yang kita pancarkan itu bukan kehidupan seperti Allah, tapi kehidupan seperti iblis gitu. Kesombongannya, terus kemudian ketidakjujurannya, kebohongannya, ketidaktulusan, dan seterusnya. Sudah bisa melihat gambaran seperti ini. Makanya ini perlu dimortified. Arn mengatakan, ini perlu dibunuh, ini perlu dimatikan. Perlu ada mortification, dan tidak ada jalan lain, kecuali repentance yang serius, yang terus-menerus. Sehingga manusia itu dibebaskan dari namanya love of the world, self-love itu. Tidak boleh lagi menguasai kehidupannya. Jadi diubahkan, arah hatinya itu sekarang dia mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa, seperti direncanakan itu, seperti memang direncanakan pada mulanya, yang terus kemudian rusak, setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Inilah yang dinamakan dengan repentance. Repentance itu berarti, Tuhan membawa kepada kita hari demi hari, membawa kita, saudara dan saya, untuk melihat kelemahan kita. Kekurangan kita itu di mana? Dan di situ kita diajak lagi dan lagi untuk bertobat. Maka, waktu roh kudus menerangi kita, untuk melihat kekurangan kelemahan kita, kita jangan erdu, jangan dibit, jangan membenarkan diri. Karena itu merusak cerita pertobatan. Kan kita tadi sudah bilang, pertobatan itu terus menerus. Pertobatan ini seumur hidup, bukan cuma sekali, tapi terus menerus. Karena kita memang masih di kuduskan. So, perlu pertobatan terus menerus. Kalau terus menerus, berarti apa yang akan disinggapkan oleh roh kudus, kalau bukan kelemahan saudara dan saya. So, waktu di dalam kehidupan ini, kita semakin dibawa untuk melihat kelemahan kita. Di dalam terang, pimpinan roh kudus, kita berbahagia. Berarti Tuhan masih terus memimpin kita, di dalam kehidupan pertobatan terus menerus. Nah, orang seperti inilah yang sungguh-sungguh bisa menghargai. Apa artinya? Injil kasih karunia. Karena waktu dia bertobat di dalam ini, terus menerus, dia nggak akan menjadi discouraged. Karena pertobatannya itu pun juga di dalam cerita kasih karunia ilahi. Dia bukan sedang membeli keselamatan dengan pertobatannya, bukan. Dia bukan sedang membeli forgiveness of God dengan cerita pertobatannya, bukan. Tapi bertobat sendiri itu adalah di dalam kasih karunia ilahi. How liberating ya saya cerita ini. Sudah dan saya diundang untuk masuk ke dalam kehidupan pertobatan yang terus menerus. Hari ini, harap kita bisa bertobat sekali lagi. Kita meninggalkan kelemahan kita lagi hari ini. Dan demikian juga besok lusa dan seterusnya. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam dua. Tuhan kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan dari firman Tuhan dan belajar dari seorang yang salah diberkati Tuhan, Johan Arn. Berkati supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus menerus bertobat, meninggalkan manusia lama ini. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dalam pertolongan dan anugerah rohmu yang kudus. Kami bersyukur karena Tuhan mencintai kami dan kami diundang untuk terus masuk di dalam cerita pertobatan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati